Bermula memandang kepada kehendak Allah Baik kehendak itu kehendak rahmah Atau kehendak laknat Itu disebut dengan hakikat Nah itu namanya adalah hakikat Kita melihat ada orang kafir Kita melihat ada orang yang maasiat Lalu hati kita ingat Itu orang kafir Itu orang ahli maasiat Itu kehendak laknat dari Allah Nah itu namanya kita punya hakikat Melihat ada orang yang ahli kebaikan Melihat ada orang yang ahli taat kepada Allah Lalu hati kita mengatakan Itu kehendak rahmat Kehendak rahmat Allah kepadanya Nah itu namanya adalah hakikat Kita misalnya Kita berbuat satu kebaikan Kita berbuat satu ketaatan kepada Allah Kita pandang bahwa itu adalah Merupakan kehendak rahmat dari Allah Nah itu namanya hakikat Namanya hakikat Kita berbuat kejahatan Berbuat kemaksiatan Lalu kita pandang itu kehendak laknat dari Allah kepada kita Itu hakikat Jangan ditinggal laknatnya itu Orang berbuat maasiat Berbuat maasiat Lalu kehendak Allah jiwa aku nangka itu Tak tinggal kehendak laknat dari Allah Kehendak Allah itu bisa menghendaki rahmat Bisa menghendaki laknat Bila orang itu ahli taat kepada Allah Kita nih bisa-bisa sembahyang Bisa nuntut ilmu Itu berarti kehendak rahmat dari Allah kepada kita Kalau kita berbuat maasiat Kita berbuat dosa Berarti itu kehendak laknat Daripada Allah kepada kita Nah bila kita demikian Kita namanya Berhakikat Berhakikat Ada orang baik Ada orang taqwa Kita pandang Itu kehendak rahmatnya Allah Ada orang ahli kemaksiatan Hati kita mengatakan Itu kehendak laknatnya Allah Nah itu kita Hakikat Dan memandang kepada Amal perbuatan si hamba Baik atau jahat Itu adalah syariat Namanya Oh si pulan Penjudi Oh jadi kita nih Si pulan itu Penzinah Oh si pulan itu Kada sembahyang Oh si pulan itu Suka melakukan riba Nah itu Ucapan kita seperti itu adalah syariat Syariat Oh si pulan itu Ahli kebaikan Menjadi kita nih Si pulan itu Ahli taqwa Si pulan itu Ketujuh Berbuat taat Ucapan kita Seperti itu adalah Syariat 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 Kita mengatakan bahwa Orang itu ahli kebaikan Hati kita mengatakan Itulah orang yang dikehendaki Rahmat Allah Kepadanya Nah itu berhimpun Berhimpun antara Syariat dan hakikat Itu mesti dikumpulkan Begitu kita bersadakah Aku tadi bersadakah Sejuta Itu syariat Kita ucapkan Tadi aku menyumbang Sejuta Tapi hati kita Itu adalah kehendak Rahmat Allah Kepadaku Nah itu keduanya Tadi si pulan Berbuat jahat Itu syariat Mesti hati kita Ada hakikatnya Itu berarti Kehendaklah Anak Allah Kepadanya Nah jadi mesti kawin Dua itu Syariat dan hakikat Agar dia selamat Dari tertipu Terperdaya Dan diusir Dan didinding Dari hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita bisa Mengumpulkan Hakikat dan syariat Ini Kita akan selamat Dari tertipu Terperdaya Selamat dari Diusir Allah Didinding dari Hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Orang yang memandang Kepada hakikatnya saja Memandang kepada Hakikatnya saja Kehendak Allah Jua Kenapa-kenapa Kehendak Allah Jua Itu hanya Memandang kepada Hakikat Hingga Kehendaknya Allah saja Itu Orang itu Tertipu Dan terperdaya Lagi Diusir oleh Allah Kita mengucapkan Aku Aku Sumbah yang Tapi dalam hati kita Itu adalah Kehendak Rahmat dari Allah Kepada aku Aku puasa Bulan Ramadan Partuh Karena Allah Tapi dalam hati kita Ingat Bahwa itu Kita puasa Dengan kehendak Rahmatnya Allah Subhanahu Nah Sudah menghimpunkan Antara syariat Dan hakikat Aku berzinah Dalam hati berarti Aku dikehandaki Laknat oleh Allah Subhanahu Terusakan Terusakan Ini laknat Kada Bapak Melakukan Masyiat Aku Mencuri Aku Mencuri Aku Merampok Itu syariatnya Dalam hatinya Aku dikehandaki Laknat oleh Allah Subhanahu Al-Hakikah Mu'ayyinah Wasyariah Mubayyinah Hakikat Itu Menentukan Syariat Itu Menjelaskan Hakikat Yang Menentukan Si Pulan Bin Pulan Dapat Rahmat Ini Ketentuan Ini Hakikat Hakikat Itu Di Dalam Anlatnya Hakikat Tersembunyi Hakikat Di Dalam Hakikat Tersembunyi Itu Yang Menentukan Itu Yang Menentukan Ujar Hakikat Allah Menghendaki Pulan Itu Dapat Rahmat Kita Ada Tahu Lalu Kena Syariat Itu Menjelaskan Syariat Yang Menjelaskan Bahwa Ini Ini Orang Yang Dirahmati Allah Ini Orang Yang Dilaknat Oleh Allah Itu Syariati Yang Menentukan Orang Yang Dikehendaki Oleh Allah Dapat Rahmat Orang Yang Dikehendaki Allah Dapat Rahmat Maka Orang Itu Penyembahyang Penuntut Ilmu Ahli Zikir Bentuk Penjelasan Terhadap Hakikat Yang Ada Di Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Menentukan Orang Ini Dilaknat Dijauhkan Karena Perbuatan Orang Itu Mencuri Merampuk Berzina Menjelaskan Apa Yang Ada Di Hakikat Itu Kita Berkumpul Nuntut Ilmu Ini Kebaikan Nuntut Ilmu Sembah Yang Kebaikan Itu Karena Sudah Ada Kehendak Allah Kepada Kita Kehendak Rahmat Nah Kita Berkumpul Menjelaskan Apa Yang Di Hakikat Itu Sipulan Ini Dikehendaki Allah Dapat Lahnat Sipulan Dikehendaki Allah Dapat Lahnat Kita Kada Tahu Anak Kita Kawan Kita Kita Kada Tahu Dikehendaki Allah Apa Ini Kada Tahu Lahnat Kawan Kita Rahmat Kita Kada Tahu Begitu Kawan Kita Sembah Yang Berarti Allah Menghendaki Dia Rahmat Karena Ini Syariat Menjelaskan Apa Yang Ada Di Hakikat Itu Kita Belum Tahu Kawan Kita Ini Dikehendaki Allah Lahnat Kah Dikehendaki Allah Penjudi Kah Kita Belum Tahu Belum Tahu Begitu Orang Ini Berjudi Berarti Kehendaki Allah Kepadanya Lahnat Nah Jadi Syariat Menjelaskan Apa Yang Ada Di Hakikat Syariat Menjelaskan Yang Ada Di Hakikat Hakikat Tersembunyi Kita Ada Tahu Syariat Inilah Yang Menjelaskannya Kita Melihat Ada Orang Berbuat Masyiat Melihat Ada Orang Merampuk Mendengar Ada Orang Membunuh Berarti Itu Hakikatnya Sudah Ada Allah Menghandaki Dia Dapat Lahnatnya Lahnatnya Nah Salam Rahimah Allah Sudah Sudah Ditetapkan Belum Belum Ada Sudah Sudah Ada Ketetapan Allah Puran Bin Puran Kinaka Surga Puran Kinaka Neraka Sudah Ada Ketetapannya Puran Bin Puran Orang Yang Celaka Puran Bin Puran Orang Yang Beruntung Sudah Ditetapkan Belum Ada Kita Sudah Ada Ketetapannya Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Apala Namkusu Ala Kitabina Wala Dau Amal Paman Kana Min Ahli Sa'adah Layakunanna Ila Sa'adah Waman Kana Min Ahli Syakawah Layakunanna Ila Syakawah Wujra Sahabat Itu Wahai Rasulullah Apakah Tidak Kita Berdiam Atas Ketentuan Allah Itu Kada Perlu Beramaran Siapa Siapa Yang Bakal Beruntung Siapa Siapa Yang Ditetapkan Allah Ahli Surga Dia Akan Kesurga Siapa Yang Ditetapkan Allah Keneraka Dia Pasti Keneraka Sudah Ada Bagaimana Wahai Rasulullah Kalau Kita Kada Perlu Beramal Kita Pasrahkan Dilih Kita Kepada Ketetapan Allah Rasulullah Menjawab Ya Amal Beramal Beramal Ya Amal Beramal Pakullun Muyassarun Lima Kuli Kala Tiap Tiap Orang Itu Dimudahkan Allah Bagi Sesuatu Yang Diciptakan Dia Untuknya Kalau Kalau Orang Itu Dalam Azali Ditetapkan Allah Ahli Surga Dia Akan Dimudahkan Allah Berbuat Ibadah Dimudahkan Allah Berbuat Kebaikan Sebagai Calon Penghuni Surga Nah Orang Yang Ditetapkan Allah Sebagai Orang Ahli Neraka Orang Ini Dimudahkan Allah Berbuat Masyiat Berbuat Dosa Amma Ahlus Sa'adah Ada pun Orang-orang Yang Beruntung Bayu Yassarun Lissa Adah Dia Dimudahkan Untuk Keberuntungan Itu Untuk Keberuntungan Itu Makanya Tadi Syariat Amal Amal Ini Syariat Itu Menjelaskan Apa Yang Ada Pada Hakikat Dalam Hakikat Allah Menentukan Sipulan Ahli Surga Nah Orang Ini Akan Menjelaskan Apa Apa Yang Ada Dalam Hakikat Itu Dia Sumbah Yang Dia Beramal Dia Nuntut Ilmu Itu Sebenarnya Penjelasan Apa Yang Ditetapkan Allah Di Masa Azali Orang Yang Ditetapkan Allah Ahli Neraka Lalu Orang Ini Kelakuannya Pasti Kelakuan Neraka Masyiat Berbuat Dosa Nah Itu Sekedar Menjelaskan Bahwa Apa Yang Dia Perbuat Itu Adalah Gambaran Dari Hakikat Yang Ada Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Adapun Orang Orang Yang Celaka Dia Dimudahkan Untuk Celaka Itu When Do Do To Age